Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan menggelar Silatur Rahmi Nasional atau Silatnas 2023 di usianya yang ke-50 tahun. Silatnas tahun 2023 ini diikuti 20.000 santri Hidayatullah dan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan memasuki usia yang ke-50 tahun. Di usianya yang ke-50 tahun ini, Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan menggelar Silatur Rahmi Nasional atau Silatnas tahun 2023 yang diikuti 20.000 santri Hidayatullah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam Silatnas ini, para santri mengibarkan bendera merah putih sebesar 1.000 meter persegi sebagai lambang nasionalisme dan bentuk dukungan bagi rakyat Palestina. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki membuka langsung Silatnas Hidayatullah 2023. Dalam kesempatan ini, Wamenak RI juga mengapresiasi kiprah 50 tahun Hidayatullah dalam memberi kebijakan kuat terhadap bangsa dan menjadi bagian komponen bangsa. Saya yakin kita sama-sama tahu bidaya berubah dalam warna masyarakat dan keagamaan yang sudah usia 50 tahun, punya pijakan yang kuat terhadap bangsa dan negara ini, tentu ini merupakan apresiasi dari kita. Apalagi salah satu bagian dari komponen bangsa, mudah-mudahan bidaya berubah dimampu memberikan kesejukan dan kedamaian dibawa. Dan itu sudah dibuktikan oleh mereka. Terkait dengan pemilu, mudah-mudahan juga Hidayatullah ini menjadi bagian yang mensukseskan pemilu, pemilu yang damai, pemilu yang aman, dan pemilu yang beri yang kembira. Lebih lanjut, Wamenak RI juga menyampaikan saat pemilu 2024 mendatang, keluarga besar Hidayatullah diharapkan bisa dan turut mensukseskan pemilu damai tanpa ada politik identitas. Andrea Brianto dari Balikpapan melaporkan.